ini teman-teman untuk pembukannya ini di lubang pemupukan jadi bukan di lubang tanamnya sekarang ini saya jaga jauhan sedikit intinya agar tanaman aman walaupun ini asam humat kemudian pospat walaupun tidak mungkin tidak berbahaya bagi yang seniornya tapi saya berusaha agar tidak saya pupuk di bawah lubang tanamnya ini air itu teman-teman tidak bisa mengalir ini begini posisinya di sini saja di lubang di lubang ajirnya saja teman-teman seperti ini ini karena plastiknya sudah sobek jadi lubang pupukannya kadang-kadang ada kadang-kadang tidak ada sampai double ya mudah-mudahan nasinya bagus terus ini lahan yang baru nanti rencana buat tanaman cabai ini baru proses memang sangat-sangat saya update karena proses lahannya nanti waktu pemupukannya saja baru di update assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim allahumma shali allah syaidina muhammad wa'ala'ali syaidina muhammad berjumpa kembali dengan saya heri petani indonesia pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan melakukan pemupukan tanaman cabai abayomi dan juga varietas langgang untuk pemupukan kali ini teman-teman yang pertama saya menggunakan merauke unsurnya ini adalah pupuk makro majemuk unsur NN nya 12% kemudian pospatnya 61% ini biasanya saya menggunakan terhadap ini dosisnya karena ini saya mengaduknya langsung 4 teman-teman 4 serigen ataupun 80 liter ini saya kasih 8 sendok makan saja 2 3 4 5 6 7 8 kemudian asam hombatnya juga 8 sendok makan 1 1 1 1 2 2 3 2 3 5 5 6 6 9 6 6 6 6 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 10 11 11 11 11 11 12 14 15 15 15 15 16 15 16 16 17 12 12 14 14 15 15 15 15 16 18 19 20 19 20 dan sampai rata karena asam humat ini agak menggumpal ini teman-teman untuk pembukannya ini di lubang pemupukan jadi bukan di lubang tanamnya sekarang disini saya jaga jauhan sedikit pentingnya agar tanaman aman walaupun ini asam humat kemudian pospat walaupun tidak mungkin tidak berbahaya bagi yang seniornya tapi saya berusaha agar tidak saya pupuk di bawah lubang tanamnya ini air itu teman-teman tidak bisa mengalir ini begini posisinya disini aja di lubang di lubang akhirnya saja teman-teman seperti ini ini karena plastiknya sudah sobat jadi di lubang kubukannya kadang-kadang ada kadang-kadang tidak ada yang menurutkan nasinya bagus terus ini lahan yang baru nanti rencana buat tanaman ini baru proses memang sengaja saya update karena proses lahannya nanti waktu pemupukannya saja baru di update ini jadik jangan terlalu banyak ini apaan teman-teman ikuti prosesnya sudah sering saya jelaskan ikutin prosesnya jangan mentang-mentang tanaman sabinya pertumbannya lambat kemudian tanaman masih kecil kemudian dengan dosis yang tinggi entah di menggunakan pupuk organik ataupun pupuk kimia sama aja walaupun organik kita kan tidak tahu prosesnya kita tidak tahu bikinnya tapi petani harus selektif untuk mempergunakan pupuk agar tanaman CB itu sehat insyaallah kalau tanaman sehat biasanya subur juga teman-teman oke teman-teman saya akan melanjutkan pupukannya jadi intinya dosisnya sudah saya jelaskan kemudian secara pengocorannya juga sudah saya kasih tahu silahkan ditonton videonya mohon maaf jika ada salah-salah kata ingat dari kami disini hanya ingin berbagi pengalaman siapa tahu video-video yang saya bagikan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati